mohon maaf saya pernah melihat dan video itu viral sekali ya ada seseorang yang dia itu salah satu daripada anggota pengikut faham-faham yang sangat ekstrim ya yang mempermalukan Islam dan menjelekkan Islam dia berasal daripada Arab Saudi ketika ditanya dengan keyakinannya itu maka dia mematakan keyakinanku sudah sangat jelas dan saya tidak akan kurang sedikit pun keyakinanku adalah keyakinan yang paling benar sementara keyakinan semua orang salah maka kemudian presenter itu ditanya kepadanya yang berkeyakinan seperti keyakinanmu diantara umat muslim yang ada sekarang di dunia atau yang ada di Saudi itu berapa banyak ternyata dia katakan sedikit sedikit kamu katakan sedikit lalu kamu berani mengatakan bahwa keyakinanmu itu benar sementara orang lain itu salah iya salah salah itu dalam kategori apa dia katakan salah itu berarti dia kafir walaupun dia bersyahadat walaupun dia sholat walaupun dia baca Quran walaupun dia baca hadis walaupun dia berpekat teguh dengan keduanya walaupun berarti pendapatmu kedua orang tua kamu gimana kafir sampai orang tuanya pun di kafirkan sudah meninggal di kafirkan coba lihat jadi dia merasa benar sendiri ini kan salah satu contoh orang yang punya ilmu orang yang belajar ilmu tapi disesatkan oleh setan dibawa pengaruhnya setan sehingga tidak benar